siap ya siap ya ini ini baru kali ini pemotretan ada penonton bayarannya baru kali ini siap ya ayo gak ya cakep lagi lagi bagus keren kerensi lagi senyum lagi bagus lebih siap 178 lagi saya dapat komplain dari tetangga katanya disini berisik banget ternyata lagi gini Wendy bikin ini 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 lagi temukangan demojang sama demonyong bisnis apa sekarang apaan sih Cipan pikiran lu jauh amat sih orang gua foto-foto gua mau foto Aura foto Aura Iya dia bilang kalian foto-foto buat apa Iya ngebohongin perempuan-perempuan ini beneran bisa coba lu bohong beneran yang bener sendiri sendiri ini adalah ini adalah bisa-bisanya Wendy supaya kalian datang ke sini dan menghubungi dia nggak jangan mau ini bosong pemirsa kalau kebukin orang tuh nggak bisa kayak gitu eh lu kesengan lu ya dikroyok ya iya abis itu begitu marahnya enggak tapi memang hari ini kita mau ngomongin Aura percaya nggak percaya katanya Aura itu sangat berpengaruh sama kehidupan kita loh bener jadi ingat ibu-ibu dan penontonan di rumah kita ngebahas masalah Aura tanpa T dan dimana kalau misalkan kita membahas Aura kita biasanya tadi kita udah dijelasin tuh kalau yang namanya Aura kita positif biasanya membawakan hal positif buat sekeliling juga misalnya nih pernah nggak ibu-ibu ketemu orang yang begitu datang bawanya udah nggak enak ini orang kayaknya bawah-awanya nggak enak deh bener pernah 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 itu berarti ada yang bermasalah dengan Aura orang tersebut orangnya diganti banget ya makanya kalau pengen tahu saya akan panggilkan ahlinya supaya kalian datang ke sini nggak sia-sia oke langsung saja ya mari kita panggilkan ini dia teman sayang-sangat luar biasa Elmika Selamat datang ibu apa kabar sila-sila ibu langsung amat ibu badannya ibu ini penuh amat ya ya ampun mas-mas mengkrelep-mengkrelep semuanya jadi Elmika ini adalah praktisi spiritual sebentar ini sebelum pemirsa mikir ini adalah berhubungan dengan hal-hal goib sama sekali enggak ya sekarang tadi aku sempat ngobrol katanya sebenarnya tanpa disadari kita manusia biasa yang katanya nggak punya kemampuan six sense pun bisa merasakan Aura seseorang jadi kalau ditanya definisi Aura itu sebenarnya apa sih Aura itu sebetulnya adalah hawa yang dipancarkan dari dalam tubuh kita seperti itu kalau kita dari kaca mata spiritual itu kita bisa melihat ada satu warna-warna ada warna merah ada warna pink ada warna ungu Nah kalau kita tidak bisa melihat kita sebetulnya sudah ada bawaan yang kita bisa merasakan misalnya misalnya kalau kita ketemu dengan orang baru gitu kan ada ketemu dengan orang kita bisa langsung akrab betul-betul bisa langsung senang kayaknya enak ya diajak ngobrol gitu nah tapi ada kita ketemu dengan orang kok kayaknya orangnya nggak enak ya kita udah usaha pun tetap aja kayaknya ada batasan segala macem ya dan itu efek dari Aura yang dipancarkan oleh orang orang tersebut ada yang kita bukan ada orang yang emang auranya itu enak auranya itu bagus ada yang memang itu auranya eh memancarkan hal yang kurang enak seperti itu tapi Aura itu enggak permanen kan setiap orang auranya berubah-berubah kan enggak lah kan kalau yang permanen cuma spidol kan Aura itu apa dipengaruhi suasana hati kah mood kah jadi kalau Aura itu ada dua macam sebetulnya ada Aura dasar yang memang itu dibawa sejak lahir bawaan orang kemudian ada Aura sekunder yang itu dipengaruhi oleh mood kita atau kondisi kita sekarang kondisi kita saat ini Oke ini tadi kemarin malam sebenarnya saya sudah berkonsultasi ya sama Mbak Elmika dan saya sudah foto silahkan dikasih lihat ini adalah foto saya kemarin malam sebelum tidur tuh aku cantik banget ya ya ampun enggak setuju gue bilang cantik ini aura ini aura aku nih auranya apa itu kok dan aura aku di foto pagi ini berbeda makanya sekarang aku kasih lihat yang malam karena dia bilang yang malam itu lebih banyak warna ya jadi kalau yang disini kita lihat ada perpaduan antara warna pink kemudian ada sedikit warna warna hijau disitu jadi disini yang terlihat adalah warna pink itu lebih ke arah untuk ekspresi kebahagiaan seri ya kuas comfort seperti itu tapi kalau kita lihat di bawah itu agak suram ya suram agak suram masa depannya itu kejam sekali lebih ke arah mungkin sedang banyak pikiran atau sedang galau lu mau tidur aja stres iyalah pak jadi lebih-lebih karena ke ungu gelap ya itu ya gelap bener kayak kesepian gitu or something kesepian sudah jangan saya beberkan disini masalah saya pribadi tapi yang terbaca orang tapi bener karena kemarin suami gua kerja sampai malam gua cuma sama anak gue berdua gitu kan saya butuh kehangatan laki-laki tapi tapi orang dasar aku apa orang dasar aku nah ini adalah aura yang dipengaruhi oleh mood kalau kita berarti sekunder kalau kita bicara aura dasar yang saya lihat ini warnanya kuning tuh tuh pantesan lu agak bau dari kemarin itu kuning-kuning pinggir juga ada warna kuning jadi kalau warna kuning itu lebih ke arah untuk eh jadi pembawaannya itu atraktif enak semangat enerjik eh untuk nangkap sesuatu cepet Oh luar biasa belajar apa-apa itu cepet terbukasi 100.000 banget soalnya isinya berarti dia atraktif orangnya ya enggak-enggak hiperaktif kan makanya Bapak tertarik kan datang rumah saya siap lagi kenapa galak galak iyalah gimana nggak galak masih marah-marah terus kerjanya orang ada dia di sini eh mau mau gua mau juga dong mau 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 Ustaz maulah anak dong enggak karena ternyata ya dengan kita bisa mengetahui aura kita sendiri ini buat ibu-ibu tadi aku sempat nanya kalau misalnya nih suami lagi asem bisa nggak sih sebenarnya kita baik-baikin atau misalnya kita mau minta uang bulanan lebih artinya bisa gak auranya yang tadinya begini jadi rebah bisa bahkan ibu-ibu bisa mendeteksi aura sendiri di rumah gimana caranya saya cuman bisa bilang sekarang siapkan cermin cerminnya itu minimal setengah badan ya setengah badan setengah badan silahkan disiapkan nanti kita akan kasih tahu caranya dan ingin konsultasi bisa silahkan langsung telepon gitu ya udah kalau gitu kita mau telepon kita motor ya enggak kita nggak mau telepon saya pemirsa silahkan telepon tapi nanti telepon ke tukang cerminnya bukan telepon ke tukang cermin telepon ke sini buat konsultasi buat oh ya ya ini kenapa ya warnanya kita akan semakin selesai satu ini jangan kemana-mana tetap di bahasa-bahasa-bahasa ini kemudian saya pagi hari ini kita memang ngomongin soal aura tapi mungkin kalau bahasa sehari-hari ini adalah hawa yang kita pancarkan ya jadi percaya tidak percaya apa yang kita pancarkan itu bisa mempengaruhi harmonisasi hubungan kita suami istri pertemanan semuanya itu sangat berpengaruh nah sekarang kita mau mau dijelasin dulu karena nanti kita akan mengajak anda bisa bisa lihat ada kaca kaca sebelah kaca sebelah kaca besar sebelah Wendy itu fungsinya untuk nanti mengajak pemirsa belajar melihat aura sendiri tapi sebelumnya mau dikasih tahu dulu jadi kalau aura itu kan tadi ada yang primer sama sekunder kalau primer itu bawaan orok gitu ya betul jadi lebih kepada karakter jadi disini saya membedakan ada aura-aura yang dimana itu adalah aura-aura yang bawaan dari lahir kalau ada aura yang bawaan dari lahir itu ada empat warna dasar ada yang merah ada yang kuning ada yang biru ada yang hijau Oh gitu saya coba nanti saya punya bagannya mungkin bisa bisa dilihatin ke orangnya apa dong yang botak-botak enak aja itu tuh udah ada bagannya tuh tuh merah biru-kuning ini untuk pemirsa di rumah supaya lebih gampang membedakan aku ini termasuk di aura apa sih aura dasarnya apa Nah kita bisa lihat dari zodiaknya kalau merah ini kita lihat disini ada Aries ada Leo ada Sagittarius Iya warnanya merah merah tidak harus selalu pemarah tapi lebih kepada orangnya aktif lebih kepada semangatnya itu tinggi kenapa pendongi sebentar jadi kalau merah ini lebih kepada dia yang suka menggerakkan satu kelompok inisiatif tinggi Ayo bener ya bener-bener dia penggerak ini apa bener-bener gue pengarah biasanya memang yang merah ini adalah rata-rata menjadi leader ya provokator berarti masuk ke sini dong kalau provokator itu biasanya kuning kalau kuning itu lebih kepada kecerdasan kemampuan berkreatifitas tinggi nah seperti itu kalau yang kalau yang biru ini ada cancer Scorpio ada Pisces itu pendongeng kenapa dibilang pendongnya dia ini kalau dalam satu komunitas kalau dalam satu geng itu istilahnya kalau nggak ada dia nggak rame iya itu paling rame bener-bener jadi dia ini sebagai apa yang merepresentasi kawan dari kelompoknya ini kalau teman-temannya pada senang maka dia akan jadi lebih senang akan jadi lebih aktif gimana sih kalau teman-temannya pada galau dia juga akan ikut galau dan dia kalau ceritanya enak jadi kalau ngumpul ada si ini itu menyenangkan oke oke ini kalau si hijau kalau hijau ini ada Taurus ada Virgo ada Capricorn nah saya kadang Taurus kadang Virgo kadang Capricorn iya berubah-ubah nggak saya Taurus jadi hijau ini lebih kepada orang-orang yang biasanya dominan di pemikiran atau di belakang layar dalam artian dia sebagai proyektor orangnya suka mengarahkan konseptor memberi pengarahan iya kayak rambu-rambu lalu lintas ya ngarakin terkejarnya ya kurang ajar lu oke jadi bisa ngasih pandangan ini ngasih pendapat ini ngasih tau ini ngasih tau itu senangnya seperti itu oke berasa nggak lu kayak gitu iya sedikit banyak seperti itu cilin giliran bagus aja sedikit banyak ya kan banget banget lu juga gitu begitu di belakang bagus gue banget langsung oke kita punya gambar selanjutnya pemirsa nah nah ini adalah warna aura sekunder yang tadi kita bisa bilang dari mood ya jadi bisa bisa berubah-ubah antara merah muda merah coklat orange emas kuning gitu hijau biru itu semua tergantung dari apa yang dirasakan saat ini oke gitu terus kalau anak indigo tuh apa maksudnya tuh warna indigo katanya warna indigo adalah warna antara biru ke ungu itu adalah warna khusus dimana itu untuk intuisi yang tajam kemudian spiritualitas yang tinggi nah kalau anak-anak indigo ini adalah mereka anak-anak yang terakhir dengan kemampuan spiritual yang sudah terbuka sejak lahir dan mereka adalah jiwa-jiwa yang tua jadi walaupun mereka masih bagi eh mereka masih muda gitu ya tapi jiwanya tuh jiwa tua jiwanya sudah tua jadi makanya agak berbeda dengan yang lain nah tadi kan udah dijelasin sedikit nih Wendy penasaran gak aura lu seperti apa warnanya iya iya jujur penasaran itu kita bisa ini ada boleh tolong dipraktekin gimana cara kita bisa melihat aura pemirsa di rumah yang udah punya kaca yuk silahkan caranya gimana kacanya diapain boleh jadi buat ada yang mau boleh kalian kita beruji coba disini oke oke jadi buat pemirsa di rumah juga ini bisa tolong diperhatikan di rumah sediakan kaca berdiri di depan kaca kalau kacanya cuma setengah badan gak apa-apa ya gak apa-apa yang penting kita atur jaraknya disini tidak terlalu dekat tidak terlalu jauh juga segini itu cukup setengah badan fokus yang dilihat adalah kita lihat disini antara bahu kemudian kepala ini adalah area yang paling mudah untuk dilihat auranya cari satu titik fokus kalau sudah titik fokusnya disini disini aja kalau di atas kepala di atas kepala aja kalau sebelah sini sebelah sini aja nah kemudian kemudian usahakan untuk tidak berkedip tidak boleh berkedip tarik napas dalam lepaskan perlahan cari satu titiknya rileks jangan berkedip nanti akan terlihat satu warna kalau awal mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-6 menit untuk membiasakan mata itu kita harus membuka mata selama 5 menit ya paling berair pak udah aku udah lihat kamu lihat warna apa? warna pink ciep warna pink oh iya pantulan baju lu kali kagak gua kagak magun bener aku lihat warna pink disini aku lihat kan fokusin disini bener warna pink artinya? artinya kalau warna pink itu adalah apa ya rasa kebahagiaan konfigur itu yang nanti disini warna pink itu bukan aura kamu dia ketempelan setan helikiti coba lu oke aura happy coba Wendy Wendy nah ibu tunggu ibu-ibu juga yang udah berhasil lihat warna auranya silahkan langsung telepon aja ya nanti akan dibacakan langsung oleh sahabat saya Elmika satu titik ya satu titik apa warna buram buram kata ibu-ibu orang lu isap awam bampar awam bampar belum bu ibu masak di iman sih nggak boleh marah-marah sama jangan marah-marah nanti buram auranya auranya jadi buram merat ya bu oke tarik nafas lele lepas perlahan cari satu titik jangan berkedip melihatnya tembus jangan dilihat badannya tapi tembus ke belakang yang terlihat seperti ada ee cahaya bola lagu gimana dia copot lagi kalau Wendy tidak berhasil kita sebenarnya sudah foto auranya Wendy lama nih kayaknya nih kok nggak kelihatan kok nggak tapi sebenarnya nggak sebenarnya gini Wendy saya kurang tidur kayaknya ini Wendy tidak berhasil kita karena kita tahu udah pasti gagal makanya kenapa kita udah sediain backup ini adalah ini gimana sih ceritanya gua kayak lagi begini ini ini bapak lagi jokok di atas jaman kan pak iya ini warna apa nih mbak ini lebih ke arah kalau saya lihat di dominasi ada ada warna gelap ya jadi lebih hijau ke coklat ya di sini arti dari warna itu adalah orangnya keras punya punya pendirian yang keras walaupun walaupun menyenangkan tapi dia punya pendirian yang keras sekali pada saat dia sudah menginginkan sesuatu A ya A kalau ini ya ini kemudian warna birunya ini dia lebih kepada gampang gampang kebawa dengan orang lain kalau orang bilang A kadang-kadang gue udah udah B suka oh ya deh mungkin A bener kali ya tapi kan padahal dia keras bukan artinya kerasnya gimana ya bapak kerasnya ngambang dong pak keras-keras ngambang gua kerasnya nggak suka dipaksa ngerti galuh oh oke oke bapak santai aja pak santai kita tidak memaksa bapak udah santai aja tapi apakah bentar bu dukung saya sekali-kali ini cowok di sini oke ini buat ibu-ibu eh mbak udah udah itu aja ada lagi yang perlu dibaca di saya lu yakin mau dibaca semua di sini nanti keluarga lu malu loh nggak apa-apa maksud lu apa gua tak mau luasi diri kan coba-coba ada lagi birunya ini lebih kepada kita bilang ini ya kalau yang hijau ke coklat ini lebih kepada dia sebetulnya orangnya keras tapi di sini ada perpaduan warna biru birunya di sini lebih kepada perasaan yang sebetulnya dia lembut agak nggak tegaan makanya dia gampang kebawa sama orang bener bener emang betul oke setuju setuju nah sih gila hebat banget sih ibu luar biasa boleh minta tepuk tangan buat teman saya ini buat ibu-ibu yang tadi sudah berhasil melihat auranya kalau tadi Wendy pedes ya pedes tapi tadi ada sahabat kita dari The Mojang yang juga berhasil kalau ibu-ibu berhasil silahkan langsung nanti telepon di nomor yang ada di layar kaca untuk langsung berkonsultasi dan akan kita bacakan oke dan siapa tahu nanti memang ibu yang udah di rumah bener-bener ngelihat betul saya kan nggak berhasil ibu yang di rumah mungkin ngelihat dan jelas auranya nggak seperti saya tadi tuh nanti kita bahas ya ibu telepon ke sini jangan lupa tetap di bahasa-bahasa bahasa nah bahas ini oke maaf sebentar Bapak Bapak boleh tolong kamera menyorot itu ada satu makhluk saya bisa merasakan disitu makhluk otak Bapak ngapain disana Bapak ngapain disana tadi sebelum mulai saya lagi anten duduk disitu terus tiba-tiba yang lain pada lari kesini saya ikut itu yang turun adalah kru-nya oh lain mau bagi beras bukan soalnya kan kalau lagi syuting yang boleh tahan yang cuma kita-kita kru harus turun ya maaf ya abis rame banget ya gue tan biar seru aja tapi orang ini maaf ya ini kan bisa dibilang dia kan pelawak dia kan lucu ya enggak lucu kan ibu-ibu lucu ini ada apa sih itu sama saya bu tapi kalau misalkan kayak orang yang lucu pelawak itu eh lu berangkan sama ibu-ibu bikin malu kalau kayak orang-orang lucu itu sebenarnya ada emang ada aura bawaannya dia ya kalau lucu itu lebih kepada apa ya sebetulnya bukan bukan bawaan ya tapi itu sesuatu yang memang butuh untuk dilatih butuh untuk dijiwai gitu tapi tetep harus ada bibitnya dulu gak artinya berpengaruh dari aura primer kita terus akhirnya dilatih akhirnya dengan aura sekunder akhirnya menjadi sesuatu yang pas atau gimana kalau dari aura kalau dari aura yang utamanya itu gak ada karena sama halnya kita berbicara dengan hobi hobi adalah sesuatu yang memang harus dari hati oke seperti itu ngelawak juga harus seperti itu harus harus dari hati nah ini kalau misalkan dari teman-teman kita demo jams ada gak coba dibacain yang aura yang paling dominan either happy banget atau galau banget karena orang itu pengaruhi suasana hati ya iya iya ini kalau dari dari berempat ini lucu ya ada yang ragu-ragu iya betul gitu apanya tuh ada yang ada yang happy tapi tapi kayaknya ada yang abis ini ada yang lagi kayak kayak galau nih ya yang paling yang paling yang auranya paling galau saya ngerasanya sih dari yang paling deket dengan saya oh iiii bener oh iya galau gak galau 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 hati napa Dini putus seperti itu jangan nangis jangan nangis baru aja Dini ternyata putus ah tolong beliin voucher lagi dong cinta-cinta nangis loh cowoknya suka mancing sedih mau diceritain enggak beneran baru putus baru putus seminggu yang lalu oh seminggu yang lalu jadi dari berdekatan aja nih kerasa ya jadi rasa galau nya rasa-rasa apa kayak sedihnya dia gitu kayak sebelahnya juga masih ada dapet-dap dari tadi nyantar banget di sebelah oke coba ceritain dong mau diceritain atau kamu mau si salam buat mantan kamu terima kasih sudah membuat saya galau selama seminggu kok jadi ibu yang emosi sih karena putus sih kan kasihan orang bikin galau enggak enggak nanti diceramain loh kak diceramain sama siapa enggak oh gitu nah ini sebenarnya sebelumnya kita sudah foto auranya emang aura galau nya berasa ya di foto juga sama realnya berasa biru ya jadi disini banyak demen kita lihat birunya itu biru-biru gelap ya lebih kepada suasana hati yang lagi apa ya kalau bahasa itu melo oke tuh jadi ya udah melo yang amat sangat mendalam 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 tapi ini bukan primer kan artinya pada saat ini kan apa yang sedang dirasakan oke oke tapi tenang aja tau gak sih kalau ternyata aura yang kita pancarkan bukan bawaan ya itu ternyata bisa diperbaiki tapi sebelum kita kasih tau gimana cara perbaikinya ini ada seseorang yang ternyata berhasil melihat auranya sendiri melalui kaca langsung saja ada Vita di Palembang halo 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 ya ini lagi sedih deh selamat pagi pagi passwordnya Mbak eh bukan puis Mbak Vita di Palembang tadi udah disuruh eh udah mencoba langsung ke depan kaca udah oke apa yang kamu lihat selain kaca auranya warna biru biru iya ada warna lain gak selain biru yang terlihat enggak sih enggak lihat warna lain cuman biru doang enggak ada yang lain selain biru coba deh cek di gudang siapa tuh masih ada eh tapi aku mau nanya namanya Mbak Ira oh siapa Mbak Ira oh Mbak Ira oh sorry sorry Mbak Ira sebelumnya udah pernah melihat auranya Mbak Ira sendiri belum? udah pernah nyoba tapi belum berhasil oh udah pernah nyoba tapi belum berhasil sekarang berhasil iya oke biru biru Mbak Ira usia berapa kalau boleh saya tahu sebabnya saya tahu 18 mau ke 19 18 mau ke 19 18 mau ke 19 18 mau ke 15 kalau budak auranya apa ya 18 mau ke 19 oh iya 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 oke aura biru disini kalau yang saya tangkap lebih kepada kayaknya lagi rada galau juga ya iya galau semua ya hmm birunya biru gelap biru muda biru gelap biru gelap biru gelap urusan pasangan kah pacar sekolah mantan 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 sorry Dini juga iya seperti itu Dini oh Mbak Ira mantannya Dini maksudnya mantan temennya mungkin gitu tapi benar ya ada yang ada yang mau ditanyakan kayaknya ketawa juga masih susah ketawa masih susah kalau gitu kita kasih kesempatan kamu mau nanya apa sama bayi ada yang mau ditanyakan ketat tentang asmara gitu tentang asmara harus mesti gimana maaf kalau konsultasi bayinya 500 ribu ya oke silahkan dijawab asmara maunya maksudnya gimana nih lebih tentang cowok balikan lagi atau enggak gitu iya aduh ngapain mantan dikorek-korek cari yang barulah udah lah iya 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 bagaimana cara yang baru atau balik ke mantan yang baru iya 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 kira-kira apa yang harus Mbak Ira lakukan supaya mungkin kesempatan untuk dapat balikan sama cowoknya bisa terjadi oke Mbak Ira saya disini ada ada sebuah bagan ya ada bagannya ayo bagan kita lihat ini mungkin Mbak Nah ini oh ini Mbak Ira disini ada berbagai macam warna mulai dari merah orange kuning hijau biru indigo merah muda abu-abu coklat hitam putih oke tutup matanya masih ingat kan ya warna-warna itu ya sekarang tutup matanya tarik nafas yang dalam lepas perlahan relax pada hitungan ketiga nanti saya minta sebutkan satu warna yang terlintas oke jangan dipikirkan sekarang tapi pada saat hitungan ketiga oke satu dua tiga hijau hijau oke Mbak Ira dari ini gue juga hijau sama aku juga kok kita hijau sih semua iya aku juga hijau terus 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 jadi disini lebih kepada warna yang dibutuhkan oleh Mbak Ira ya sebetulnya ya warna hijau disini lebih dibutuhkan ketenangan kenyamanan jadi saran dari saya adalah jaga jarak dulu jaga jarak dulu jangan terlalu buru-buru minta untuk balikan dengan pasangannya jaga jarak dulu supaya bisa apa ya bisa netral bisa netral dulu ya baik sip terima kasih Mbak Ira di Palembang terima kasih banyak oke oke saya ingat ya tadi menang merahnya adalah aura itu dipengaruhi oleh mood betul ternyata mood itu bisa sekecil apapun kita kesel sama masalah berat badan itu juga bisa mempengaruhi aura kita ingin tahu seperti apa solusinya jangan kemana-mana tetap di Basa Basi Bahasana Bahasini this is gonna be the best day of my life 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 pemirsa sekali lagi aura kita itu sangat menentukan bagaimana interaksi kita terhadap sesama manusia nah kadang-kadang kalau misalkan auranya lagi bete lagi galau itu biasa sangat berpengaruh ya coba sekarang saya tanya sama penonton disini biasa yang bikin mood jadi kacau lagi bete masalah apa? cinta uang berat badan setuju masalah berat badan apalagi yang pengen banget turunin berat badan betul? kemudian gak turun-turun itu bisa menjadi salah satu faktor yang bikin perempuan jadi bete akhirnya auranya gak karu-karuan setuju teman-teman demo jengs? setuju itu mah gampang kak maksudnya kalau berat badannya naik? iya itu mah gampang cara cepat mudah aman lihat aja aku buktinya aku juga nih idealnya semenjak totok jadi seperti ideal deh oh gitu partesan sekarang sudah ada mbak Siska disini ini langganan kalian rumah totok? iya dong aku member di rumah totok samanya mbak Siska mereka member yang dicibugur oh mereka member yang dicibugur beneran betul oke sekarang sebelum kita ngobrolin lebih lanjut nih aku pengen tanya dulu sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi berat badan itu bisa naik turun? yang paling simpel faktor yang bisa mempengaruhi berat badan kita naik turun akhirnya bikin bete itu adalah dari stres dari pikiran ya stres betul nah apalagi di Jakarta ya kota metropolitan dengan berbagai aktivitasnya yang super sibuk itu bisa memicu stres tingkat stres yang sangat tinggi dan akhirnya bisa menaikkan berat badan kita tanpa kita sadari jadi walaupun kayaknya makannya udah dikit udah dikit tapi kok tetep berat badannya naik terus ya itu karena stres ya? stres memicu metabolisme kita gak beres kalau metabolisme kita sudah tidak beres akhirnya pemilihan jenis makanan itu akan berantakan juga dan jam makannya juga akan berantakan juga tapi aku ngeliat kan teman-teman The Mojang sini kurus-kurus tapi Ayu katanya gampang naik sebenarnya berat badannya gini mbak Siska aku pengen nanya jadi aku sebenarnya disini sekarang paling kurus karena emang aku diet abis-abisan aku gampang iya gampang banget gampang banget itu tiap makan aku langsung gemuk tiap makan langsung gemuk itu gimana sih cara buat biar aku sampai sekarang ini di rumah Totok itu ada perawatan apa aja selama ini kan sudah diterapi ya di rumah Totok sudah ditahan juga dijaga supaya berat badannya tetap ideal karena mereka ini kan selain padat schedule-nya kemudian kadang show keluar daerah juga pasti wisata kulinernya enak-enak ini juga memicu mereka untuk tetap jadi tips dan triknya gimana nih ini ibu-ibu di rumah langsung ngiri nih badannya pengen tentang seperti ini gimana satu tetap melakukan perawatan di rumah Totok yang kedua herbal itu tidak boleh terpisahkan jadi herbal yang ada disini itu dengan perawatannya itu saling mendukung jadi untuk perawatannya sendiri itu adalah terapi langsung dari luar herbalnya mendukung dari dalam untuk membantu metabolismenya juga membantu sistem pencernaannya juga jadi tidak akan cepat gemuk nah sekarang kan sudah stabil ya berat badannya udah gak gemuk lagi oke jadi mungkin jadi abis misalnya ke rumah Totok kemudian berat badan ideal sudah tercapai pun ada tetap perawatan regulernya ya perawatan regulernya itu hanya untuk maintenance-nya aja karena kalau kalau sudah di rumah Totok sudah melakukan perawatan di rumah Totok itu hasilnya permanen jadi berat badannya gak akan naik turun lagi ada garansi gak mah? garansi ada kalau di rumah Totok beneran setiap kali terapi pasti ada garansinya maksudnya ini garansi seperti apa? jadi gini kalau setiap kali terapi atau perawatan untuk pelangsingan di rumah Totok tidak ada perubahan sama sekali ini kita garansi kita kasih free terapinya setelah terapi yang gagal ini kita kasih free terapinya lagi oke pokoknya dipastikan semua yang datang ke rumah Totok itu pasti akan merasakan perubahan pasti akan ada perubahan betul gak cuman badan yang langsing tapi dari sisi kesehatan itu juga akan sangat berpengaruh ya? sangat sangat berpengaruh apalagi kalau sudah mengingat The Mojang ini jadwal show yang padat pasti dia mudah lelah ya mudah lelah nanti kalau sudah mudah lelah begitu efeknya juga ke muka jadi selain melakukan perawatan untuk pelangsingan mereka juga melakukan perawatan untuk wajahnya juga untuk Totok Aura oke jadi aku ngeliat disini ada kayak saling kesenambungan ya misalnya kan tadi kan dibilang yang bikin berat badan susah turun itu karena faktor stres aura kita berantakan juga karena faktor stres betul jadi bisa dibilang di rumah Totok ini dijaga kesehatannya badan langsing dan karena di Totok juga jadi relax makanya akhirnya semua metabolisme juga jadi lebih bagus ya jadi lancar jadi menghindarkan stres itu sangat penting kalau sudah stres semuanya sudah hancur di berantakan oke kalau begitu saya tidak jadi iri tadi pertama kali ada Mojang dateng aku ngiri parah ya oh badannya langsing-langsing ternyata saya sudah tahu rahasianya jadi kalian memang langganan di rumah Totok ya yang di Cibugur oh iya aku mau tanya lagi selain rumah Totok yang di Cibugur itu ada di mana aja ya ya saat ini rumah Totok ada 8 cabang ya di Jakarta sendiri ada 4 ada di Blok M ada di Atrium ada di Meruya yang di luar Jakarta sendiri Bandung, Jogja, Surabaya, dan Batam nah itu dia pemirsa pokoknya cabangnya banyak banget jadi silahkan dipilih lagi-lagi terima kasih Mbak Siska untuk memberikan informasi yang sangat berharga kita akan kembali selanjutnya kali ini jangan kemana-mana tetap di bahasa basi bahasa anak-bahasa ya my mama she told me don't worry about your size she say it's more likely we'll no more booty to hold at night selamat menikmati dan cara untuk melepaskan stres dan cara untuk melepaskan stres adalah belanja-belanja setuju? setuju apalagi kalau belanjanya diskon ibu-ibu nah makanya jangan sampai datang ke tempat yang salah karena hanya di car smart kalau berbelanja menggunakan kartu kredit bank mega jenis apapun langsung mendapatkan diskon bahkan untuk barang promosi ataupun barang yang memang sudah diskon kalau pakai kartu kredit bank mega akan ditambah sekali lagi diskon 10% misalnya beli mesti cuci diskon 50% belanja pakai kartu kredit bank mega diskon lagi 10% hebat? hebat jadi jangan lupa langsung saja belanja mempengwikend ke carpool dan transmart sekarang juga gitu jadi bapak gimana biar gak stres bapak? gak kurang aja ribu-ribu-ribu nanya happy gimana kalau kita dengerin demojaks bernyanyi terima kasih selamat pagi 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 selamat pagi